12 kendaraan militer Israel menjadi sasaran Brigade Al-Kassam pada Kamis, 10 Oktober 2024. Saat konver di lingkungan Jabalia, belasan kendaraan itu dihujani peledak oleh Al-Kassam. Imbas penyergapan tersebut, satu truk tentara Israel dan satu jeep meledak hebat. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Kassam dalam sebuah pernyataan di Telegram. Dalam rilisnya, jurubicara Al-Kassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menjebak kompi infanteri mekanis milik tentara pendudukan Israel di sekitar Kemp Jabalia. Saat iring-iringan 12 kendaraan militer Israel tiba di area tersebut, sebuah peledak syawas diluncurkan. Brigade Al-Kassam mengklaim ledakan itu menyambar sebuah truk yang mengangkut tentara Israel dan sebuah jeep lainnya. Akibat penyergapan tersebut, seluruh tentara yang ada di dalam truk tersebut tewas terbakar hidup-hidup. Al-Kassam juga mengatakan bahwa sejumlah tentara berupaya melarikan diri dalam penyergapan tersebut. Namun pasukannya berhasil mengejar para tentara Zionis dan melenyapkan tentara yang tersisa dari jarak 0 km menggunakan senjata murah. Al-Kassam juga mengklaim telah meledakan dua tank Zionis dalam penyergapan itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.